Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang unit ATP Negeo tuaran kebaru dari toko kita, toko Menyemi Rimoto yang beramalkan di jam Maizemili Kusuma sekalian Jawa Barat. Nah ini adalah ATP yang sering ataupun yang banyak dipakai sama sekelas untuk tempat wisata ataupun dipakai kebadi. Di sini teman kutu-kutu ini yang sangat bagus dan juga kutu yang beneran. Nah kita akan menjelaskan kutu-kutu apa saja yang ada di ATP 125cc secuman wali tuju kita akan menjelaskan kembali. Let's go! Nah guys, di sini ada ATP Dejel dari PC Moto. Ini ada warna biru, terus warna hitam rangka kuning, dan ini warna merah. Nah ini ATP yang sering digemari ataupun yang sering dipakai sama tempat wisata, pantai maupun kebun gitu ya, tempat wisata alam gitu ya. Dengan cc 125cc, terus dengan fitur-fitur yang lebih modern lagi, dan juga lebih bagus ya. Nah ke sini makin ke sini ATP ini mengalami perubahan yang lumayan bagus lah ya. Oke kita menekat ke sini, di sini ada fitur-fiturnya yang di setang itu ada speedometer. Nah ini speedometernya sudah di atas, terus juga untuk gas. Gas, ini gasnya sudah gas spontan, bukan yang di jempol lagi, karena kebanyakan ATP itu ciri khas di jempol ya. Kalau ini enggak, sekarang sudah pakai gas motor biasa gitu ya. Terus untuk sistem pengereman, sistem pengeremannya ini sudah di atas semua, di setang semua. Ini untuk rem depan, dan yang satu lagi ini untuk rem belakang ya. Terus juga untuk selanjutnya, di sini ATP ini dilengkapi panel-panel untuk tombol lampu di sini. Ini untuk lampu strobo yang merah, dan ini untuk berbelok, kiri-kanan gitu ya guys. Nah ini dia untuk ATP-nya, dan ini untuk tombol klakson ada di sini ya. Dan untuk bahan bakar di sini, ini ada tutupnya juga. Nah ini bahan bakar di sini, ini muat sampai 2 liter, sampai 2 liter setengah lah ya. Terus juga untuk selanjutnya, kunci kontak ada di sini. Nah ini kunci kontak, terus juga ada remote-nya gitu ya. Ini sudah bagus gitu ya menurut saya. Terus untuk bahan bodi, ini bahan bodinya lumayan tebal ya. Ini plastik tapi tebal gitu ya. Terus juga untuk selanjutnya, di sini untuk bumper. Nah ini bumper-nya. Atasnya plastik, bawahnya ada rangkanya lagi gitu ya. Untuk bumper ini yang depan. Nah terus juga untuk yang belakang juga sama, seperti ini guys. Nah ini untuk bumper belakang seperti ini. Dan untuk lampu yang lebih bagus, lampunya bisa dilihat. Lampunya sekarang memanjang gitu. Kalau dulu kan cuma satu di sini, di tengah. Sekarang sudah memanjang seperti ini gitu ya. Untuk kenapa juga sudah double-double slancer gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk kebisingan dari Atif ini lebih halus lagi gitu kan. Nggak terlalu berisik gitu. Untuk suspensi yang belakang sudah monosok. Nah itu suspensinya besar. Terus juga untuk rantai, sistem penggeraknya ini kan 4x2 ya. Jadi penggeraknya cuma yang belakang aja. Itu sistem penggeraknya dari depan itu disambung pakai rantai ke belakang. Ini untuk as-nya. Bisa dilihat guys. Distriam penggeraknya sudah cakran seperti ini. Dan ini roda. Rodanya itu menggunakan ring 8 ya. Ring 8 ini bannya bantubles. Untuk yang roda ini semuanya. Dan untuk masalah mesin. Nah untuk mesin ini menggunakan mesinnya itu 125cc. Nah itu dia mesinnya. Mirip dengan Honda Series ya. Kayak motor Supra begitu ya. Untuk suku cadang. Ini mengikutnya ke Honda. Saya sudah jelaskan di video selanjutnya. Ini untuk suku cadangnya ikut mengecap ke Honda gitu. Ini untuk suspensi depan. Nah ini suspensi depannya. Ini untuk sayap. Sayapnya lebih besar juga gitu ya guys. Dan untuk selanjutnya untuk transmisi. Nah untuk transmisinya ini menggunakan 3 percapatan. Nah jadi dari gigi netral. Dari netral itu dia satunya ke belakang. Satu, dua, tiga. Ke belakang. Dan kalau misalkan pengen nurunin dia ke depan. Diinjek. Sampai tiga. Sampai lewati netral. Dan pengen parkir. Mundur. Itu ke depan. Tret. Dia langsung mundur ke belakang gitu ya. Nah ini nampak mesin dari sebelah kiri ini. Stutter elektriknya ada di atas. Seperti itu. Ini karbonya di atas juga gitu ya. Ini kalau misalkan pakai sama keluarga. Mau jalan-jalan sore di perum. Ini cocok banget ya. Ini cocok banget kalau misalkan pakai jalan-jalan. Ataupun buat kado-kado ulang tahun. Dengan harga yang murah. Terjangkau kualitasnya bagus gitu kan. Fitur-fiturnya lebih bagus juga. Warnanya lebih jreng. Terus juga untuk selanjutnya. Mesinnya itu banyak persamaannya. Jadi gak usah khawatir. Kalau misalkan nanti. Mau. Memperbaiki ataupun ada kerusakan. Apa aja itu ada. Kecuali kalau misalkan saya. Pull join terus roda itu ada di saya. Kalau mesin segampang dicari gitu ya. Oke. Jadi yang minyak. ATP ini langsung saja. Nanti WhatsApp ke saya di 085-320-441-022. Di sini ada warna merah. Warna hitam. Dan juga warna biru. Jadi nanti langsung saja WhatsApp ke saya. Untuk ATP nya. Pokoknya recommended banget. Untuk tempat wisata. Ataupun. Wahana-wahana. Adventure. Di. Alam bebas gitu ya. Ini cocok banget. Dengan harga terjangkau. Hanya 13.500.000. Dengan kualitas. Nomor 1 menurut saya. Karena fitur-fiturnya lebih bagus gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Yang sudah menyaksikan channel Anton Mocil. Jangan lupa di like. Di komen. Dan di share. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.